Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyebut pasukan udara dan daratnya telah melancarkan serangkaian serangan berupa pengeboman. Dalam waktu 40 menit, IDF telah menjatuhkan 450 rudal di calur Gaza pada Kamis 13 Mei 2021, waktu setempat. Serangan terus dilakukan berikut adalah sejumlah senjata yang digunakan oleh Israel untuk menggempur Gaza melalui serangan udara. Pengeboman dalam 40 menit yang dilakukan oleh Israel tersebut merupakan yang terbesar sejak pertempuran terjadi awal pekan ini. Dikutip dari thesun.co.uk, Sabtu 15 Mei 2021, 9.000 tentara cadangan Israel disiagakan di tengah meningkatnya kekerasan di wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa senjata yang digunakan oleh Israel dalam melakukan serangan melalui udara. Senjata pertama yang digunakan adalah jet tempur F-35 Lightning II buatan Amerika Serikat. Senjata itu digunakan untuk melakukan misi superioritas udara dan serangan. Tak hanya itu, F-35 juga bisa memberikan kemampuan dalam peperangan elektronik dan intelijen, serta bisa melakukan pengawasan dan pengintaian. F-35 bisa terbang dengan ketinggian maksimal 15.000 meter dan memiliki dua ruang senjata internal, serta empat stasiun senjata. Dua senjata tersebut bisa membawa rudal udara ke darat atau bom hingga 910 kg masing-masing dalam model A dan C, atau bom hingga 450 kg masing-masing dalam model B. Selain itu, Israel juga menggunakan drone Hermes 900 yang merupakan pesawat nirawak atau UAV buatan Israel sendiri dari perusahaan Elbit Systems. Senjata ini memiliki kapasitas angkut muatan sebesar 350 kg. Dari situs resmi Elbit Systems, senjata ini bisa melakukan misi untuk dominasi wilayah, intelijen, pengawasan, akuisisi target, dan pengintaian. Hermes 900 ini bisa melakukan misi pendukung berupa operasi darat dan patroli maritim, serta juga bisa melakukan operasi multi-platform yang terintegrasi. Selanjutnya, helikopter Apache yang diklaim bisa beroperasi di segala cuaca. Senjata utama helikopter ini adalah meriam kaliber 30mm yang ada di moncongnya, serta dikombinasi dengan senjata lain. Biasanya, Angkatan Udara Israel menggunakan helikopter ini untuk menyerang sasaran menggunakan rudal. Selanjutnya adalah Iron Dome alias kubah besi yang sebenarnya bukanlah senjata, tetapi sistem pertahanan udara. Iron Dome digunakan untuk menangkis setiap serangan roket yang diluncurkan di beberapa wilayah, termasuk jalur Gaza. Iron Dome diklaim mampu merontokkan artileri 155mm yang ditembakkan dari jarak 4 hingga 70 km. Pergerakannya menggunakan radar untuk memprediksi titik jatuhnya. Kemudian pusat kendali, kemudian akan menghitung titik intercept dan memerintahkan peluncuran sebelum misil atau roket mencapai area penduduk. Demikian informasi di Tribun News Update kali ini. Saksikan terus Tribun News Update di channel tribunews.com Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.